Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Terima kasih sudah ngeklik video ini Jangan lupa untuk support yang lainnya dengan like, share, komen, dan subscribe Serta nyalakan loncengnya teman-teman Terima kasih banyak Oke kali ini kita akan mereksen sebuah video Ulang tahun ke-35 Kembara cinta diraja seiring kasih rakyat Jadi langsung saja guys kita play videonya Let's go Ulang tahun perkawinan 35 Pasangan diraja Masya Allah Oke tanggal 6 Maret Oke Oke Masya Allah 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 Hmm Amin Istiadat pinangan telah sempurna Hantaran mahar Kini disembahkan Demikian adat Dan juga budaya Namun agama tidak diabaikan Allah betul Pada malamnya Di masjid Abu Bakar Berlangsunglah istiadat Akad nikah Allah masya Allah masih muda lagi ya Handsome lah Sah Al-Fatiha Alhamdulillah MashaAllah Seperti kebiasaan Taklik turut dilafazkan Pengantin diraja Menghadap takzim Paduka ayahnya dan bonda Ke bawah dunia yang maha mulia Sultan dan ke bawah dunia yang maha mulia Tengku Ampuan Pahang Darul Makmur Allah Istana Bukit Serin Menjadi tumpuan kerabat di Raja Johor Dan Pahang Pembesar Dan orang kenamaan Saksikan istiadat batal air Allah Kucupan pertama Menyimpul mesra Menyerat hubungan Dua negeri Rakyat berdoa Zahir gembira Pengantin diraja Allah berkati Amin Tanggal 7 Mac 1986 Di istana Bukit Serin Pada sebelah pagi Berlangsungnya Madras Khatam Al-Quran Masya Allah Istiadat Malam berinai Yang menjadi Sebahagian Adat-istiadat Perkahwinan Melayu Disempurnakan Pada malamnya Berangkat hadir Pada ketika itu Adalah yang di Pertuan Agung Sultan Iskandar Ibni Al-Marhum Sultan Ismail Dan Permaisuri Agung Tungku Puan Hajah Zanariyah Al-Marhum Tengku Ahmad Jadi disini Masya Allah Kental banget Adat-istiadatnya Baru tau ini Kayak gini Ternyata ya Dulu-dulu Masya Allah Mewah banget Dulu-dulu Yang Maha Mulia Raja dan Sultan Permaisuri Permaisuri Tuan-tuan Yang terutama Duta-duta Pembesar Dalam dan Luar negeri Orang kenamaan Kerabat Diraja Dan pemimpin Pelbagai keturunan Kaum Rakyat Jelata Astaka Dan Penterakna Tujuh Pancapersada Berbumbung Lapan penjuri Melambangkan Lapan daerah Di Johor Pada ketika itu Didirikan Di perkarangan Istana Oke Mahligai Indah Dihiasi Perhiasan Emas dan Perak Istana Johor Turut Menghiasi Penterakna itu Termasuk Seratus Bunga telur Emas dan Perak Penuh Ketibaan pengantin Lelaki Disambut meriah Dengan gegak Gempita Paluan kompang Dan dibarisi Seribu Bunga manggar Masya Allah Yang dipertuan agung Allah kareem Tepung tawar Merestui Kedua pengantin Hmm Hmm Raja Permaisuri Agong Menyemat Panca Bicara Kepuluh anak anda Berdua Sebagai tanda restu Majlis tepung tawar Diteruskan oleh Ayah anda Dan bonde Sultan Abdullah Turut serta pada Malam bersejarah itu Adalah raja-raja Serta sultan Dan pemerintah negeri Hmm Turut berangkat Sultan dan yang dipertuan Negeri Brunei Darussalam Oh Sultan Haji Hassan Bulkiyah Mu'izzuddin Waddaulah Okay Brunei juga Ada ria-ia lah Wow Beg Asli Ya memang Kerajaan gitu ya Kayak raja-raja Di film-film gitu ya Dari Johor Ke negeri Pahang Sini dah berehat Di ibu kota Sudah lama Merindu sayang Kini terjalin Hidup bersama Allah Bagus bandun ya Kedua pengantin diraja Disiram dengan air sintuk Air bunga Air bedak Serta air doa selamat Dan tolak bala Okay 24 Julai 1986 Di perkarangan Istana Abu Bakar Bandar Diraja Pekat Okay ini bendera Ini ya Meletak kerja Diisytiharkan Oleh yang amat Mulia Tengku Muda Pahang Selaku wakil Yang dipertua Adat Istiadat Bendera Letak kerja Ditibarkan 16 16 Das Meriam Dilepaskan Ia disusuli Bacaan doa Oleh sahibu Samaha Pufti Pahang Allah Sekitar jam 2 petang Pengantin diraja Yang menaiki pesawat khas Tiba di lapangan terbang TUDM Kuantan Oh Kuantan Semoga Allah Masya Allah Ini memang Dari Dari awalnya Memang begini Untuk raja Di raja Sekarang itu Memang dekat sekali Dengan rakyat Masya Allah Masya Allah Pada sebelah petang Berlangsungnya Istiadat Santapan Nasib Adab-Adapan Dengan penuh Adat kebesaran Wow Mewah banget sih Ini dimulakan Oleh Puan Syarifah Bahia Said Jaqfar Okay Sutan Pahang Memulakan Istiadat Tepung Tawar Kedua Anaknya Dari Sudi Tengku Ampuan Pahang Dan kerabat Diraja Yang lain Masya Allah Selepas menunaikan Salat Maghrib Di Masjid Sultan Ahmad Syah Pekan Para kerabat Dan dirkenamaan Rakyat Jelata Menunaikan Salat Maghrib Masya Allah Ramai juga Tahlil Dan doa selamat Sebagai acara Sambutan Pengantin Diraja Masya Allah Kental banget Masa ini guys Kedua pengantin Diraja Telah berkenan Meluangkan Waktu Melawat Museum Negeri Yang menjadi Pusat Nostalgia Dia menyimpan Pelbagai Koleksi Pribadi Dan Kenang-kenangan Dari muda Emang seperti Ini Jadi Kalau saya Lihat itu Masih Awet Masya Allah Jadi Wajahnya itu Tetap Seger Masya Allah Selamat Sejahtera Ke atas Pengantin Diraja Artis Artis Ternama Dan Tempatan Dipersembahkan Wow Sebagai Membalas Kasih sayang Kedua Pengantin Diraja Berkenan Bertemu Dan Bersalam Mesra Dengan Para Artis Senang Banget Sini Oke Panjang Perjalanan Ke istana Abu Bakar Bermandi Cahaya Waaah Disambut Sekali Ini guys Masya Allah Ini malam Malam Puncak Seluruh 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 Negeri Oke Gembara Cinta Deraja Sari Kasih Duta Duta-Duta Luar Negara Div-Dif Kehormat Pembesar Negeri Serta Orang-orang Kenamaan Ketibaan Kedua Mempelai Diraja Diiringi Enam Belas Kerabat Diraja Serta 32 Jejawat Tengku Puteri Lelawang Setengkutan Sri Hajah Mariam Binti Almarhum Sultan Haji Ahmad Syah Memulakan Santapan Nasi Semangat Nasi Semangat Yang di Pertuan Agung Berkenan Memulakan Majlis Menepung Tawar Sebagai Tanda Restu Perkahwinan Anak Anda Dikasihi Oke Allah Ini deg-degan Nggak ya Saya aja Pas nikah Itu kayak Deg-degan Banget Guys Di atas Dia Pokoknya Di depan Gitu Habis Habis Apa Acara Gitu Bisa Acara Akat Dia Berangkat Meletak Panca Bicara Merestu Ketua Pengantin Dikasihi Apa Itu Masya Allah Haa Perarahkan Perkahwinan Di Raja Di 6 Orang Ini Ini Apa Ini Guys Masya Allah Ini Mas Semu Akah Pengantin Diraja Berangkat Dan Menyempurnakan Acara Memotong Kek Kek Allah Kerim Saya Kira Mas Kek Berwarna Emas Berdayung Berdayung Telah Sampai Kepulau Oke 28 Julai Berakhir Istadat Sambutan Pengantin 28 Berapa hari Guys Masya Allah Lama sekali Pernah Pernah Amin Oke guys Sudah selesai Videonya Wow So Keren Banget Mewah Banget Guys Dan Acaranya Sangat Sangat Lama Sekali Kalau kita Lihat Masya Allah Masya Allah Mari kita doakan Agar supaya Raja Malaysia Ini diberikan Kebahagiaan Senantiasa Diberikan kebahagiaan Diberikan Kesehatan Dan dijauhkan Dari segala Marah Bahaya Malapetaka Bencana Dan balak Serta Berbagai macam Penyakit Sebagai Rakyat Malaysia Pastinya Berbangga Dengan Raja Yang Seperti ini Raja Yang Sangat Sangat Terbaik Kalau menurut saya Guys Karena dekat Sekali dengan Rakyat Dan rakyat Juga bangga Kepada mereka Dan Ya Allah Karim Memang dari Dulunya Ketika saya melihat Video ini Dekat dengan Rakyat Rakyat Juga Senang Seperti itu Masya Allah Masya Allah Semoga Juga terlahir Kedepannya Raja Raja Yang seperti ini Dan lebih baik Daripada ini Insya Allah Amin Oke guys Cukup sekian saja Raisan kali ini Dan Di akhir video Ada hamdan Karena dia bangun Kakaknya juga bangun Jadinya Yaudah Gak apa-apa Oke Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk Support terus channel ini Dengan like, share, komen, dan subscribe Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Mohon maaf apabila ada salah kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh